Ya teman-teman, balik lagi di channel youtube ini Oke teman-teman Jadi saat ini saya sedang Mengerjakan Macbook Pro 2011 Itu dengan kerusakan GPU nya bermasalah Yaitu tampilan Bergaris-garis, kadang juga Hang, jadi tampilnya Seperti ini, teman-teman bisa Lihat, jadi tampilannya bergaris Seperti ini Oke, dan Untuk itu saya langsung saja Membuka GPU nya Ini GPU AMD nya Dan ini bentuk dari proses Re-ball yang akan saya lakukan Untuk re-ball nya sendiri Saya menggunakan Bola timah yang 0,45 Lead free Oke, itu timah nya Dan ini proses Pemasangannya Setelah itu Kita akan langsung ke motherboard nya Ya, ini sudah selesai Dibuka Di re-ball Dan dipasang kembali Di logic board Macbook Pro 15 Yaitu dengan Kode motherboard 8202915A Jadi untuk seri chip nya Itu 216 Strip 081005 Jadi teman-teman Untuk permasalahan yang di Mabu Pro ini Yang sering sekali terjadi Yaitu Hang Leg Atau Layarnya Jadi artefak Atau bergaris Tampilannya Atau tidak Tidak ada tampilan Sama sekali Jadi disini Saya lebih senang ya Itu hanya melakukan Dua cara Yaitu Mengganti Atau Mer-ball Biasanya Yang saya lakukan Penggantian Itu biasanya Sudah dapatnya Sudah Dikerjakan dulu Atau sudah pernah Dikerjakan Kemungkinan Saya akan ukur dulu Nilai Epedansi nya Sehingga saya bisa Menentukan Ganti Atau Re-ball Tapi kebanyakan Yang saya dapati Harus menggantinya Jadi Kalau yang ini Saya dapatnya Kebetulan Memang masih Virgin Ini Masih ada Lem nya Sebelumnya Dan ini Saya yang baru Pertama sekali Bukanya Dan tidak ada Blower-bloweran Sebelumnya Dan Fluke juga Tidak ada Jadi Di sini Saya memilih Melakukan Re-ball Jadi Untuk Re-ball Sendiri Yaitu Teman-teman Harus Perhatikan Dari Karakter Ketebalan Logicboard Mag ini Dengan Karakter Chip nya Jadi Apalagi Di Ini Di sini Kita Harus Menjaga Nilai Dari Resistansi Chip nya Jangan Jangan Sampai Itu Terjadi Shot Yaitu Shot nya Sampai 0 Di sini Kalau Dilihat Sebentar Test Buzzer Oke Jadi Jika Seperti Ini Oke Di nilai Buzzer Saja Ini Masih Aman 8,4 Ohm Jadi Teman-teman Banyak Juga Yang Isu-isu Yang sering Terjadi Permasalahannya Pada saat Melakukan Re-ball Katanya Tidak Bertahan Tapi Untuk Yang Seri-seri AMD Mau di laptop Ataupun Di Macbook Itu Memang Sering Awalnya Memang Sering Bermasalah Jadi Pada saat Re-ball Itu Juga Yang Harus Diperhatikan Kualitas Dari Timahnya Dan Fluke Jadi Pada saat Menggunakan Timah-tima Yang Lided Itu Pastinya Chipnya Tidak Akan Bertahan Dan Fluke Juga Jika Fluke Kualitasnya Jelek Yang Pastinya Pada saat Proses Pemasangan Itu Akan Lama Membuat Timahnya Melting Sehingga Terjadinya Short Pada Chip Jadi Untuk Mengatasi Kasus-kasus Seperti Ini Pastikan Jika Mau bertahan Lama Pastikan Gunakan Bal Timah Yang Lead Free Karena Untuk AMD Sendiri Itu Kita Ketahui Panas Sehingga Jika Menggunakan Timah Yang Lided Keburu Timah Halidnya Sudah Teroksidasi Sehingga Ada Timbul Crack Atau Retak Di Dalam Timahnya Sehingga Itu yang Menyebabkan Terjadinya GPU Bermasalah Jadi Artifat Atau Tidak Tampil Dan Berikutnya Juga Saya Lebih Senang Juga Menggunakan Timah Yang Ini Biasanya Digunakan Timah 0,5 Tetapi Saya Lebih Memilih Timah Yang 0,4 0,4 Mili Karena Semakin Dekat Jaraknya Saya Anggap Itu Ruang Udaranya Tidak Terlalu Jauh Dan Chip Juga Bisa Tidak Dibuat Terlalu Press Headsing Ke Chip Tidak Terlalu Press Sehingga Tidak Membuat Butterboard Ini Atau Logicboard Ini Ke Chip Menjadi Melengkung Sehingga Terjadi Penekanan Yang Tidak Balance Sehingga Bisa Kiri Dan Kanannya Atau Yang Tengah Ini Lebih Cepat Crack Yang Kiri Dan Kanan Atau Di Sudut Sudut Ini Jadi Saya Lebih Senang Menggunakan 0,45 Tergantung Analisa Teman Masing Dan Apalagi Untuk Yang Seri Ini Untuk Ketahanan Tadi Saya Tetap Menggunakan Cuma Dari Segi Keawetan Itu Saya Anggap Cukup Awet Bahkan Saya Bisa Katakan Setahun 2 tahun Masih Aman Jika Chip Memang Aman Jadi Setelah Rebol Kita Harus Memperhatikan Nilai Epedansi Tadi Sehingga Kita Mengetahui Apa Yang Terjadi Perubahan Pada Saat Sebelum Dan Sesudah Jika Memang Panah Terlalu Eh Jika Epedansinya Terlalu Kecil Itu Pasti Chip Sudah Short Jika Pun Hidup Pasti Panas Terlalu Over Sehingga Menyebabkan Chip Tidak Akan Bertahan Juga Lebih Baik Melakukan Penggantian Saja Dengan Chip Yang New Oke Teman Jadi Sekarang Caka Lanjut Untuk Melakukan Ini Pengetesan Dan Merakitnya Dulu Ya Teman Teman Ini Sudah Selesai Saya Rakit Dan Selesai Juga Install Ulang Sebelum Ini Menggunakan Windows Tetapi Yang Punya Minta Kembalikan Dalam Keadaan Mac OS Pada Saat Proses Install Ulang Ini Tidak Ada Masalah Sama Sekali Dan Ini Sudah Terbaca Di Sini AMD Radeon HD 6750 Dan Intel Graphic 3000 Dan Tadi Juga Saya Katakan Saya Menggunakan Dua Cara Untuk Perbaikannya Yaitu Ganti Atau Reboll Tapi Ada Juga Cara Ketiga Yaitu Dengan Men Disable VGA AMD Yaitu Dengan Menjamper Beberapa Bagian Untuk Mengaktifkan Intel Tetapi Itu Tidak Tidak Sering Saya Lakukan Karena Reboot Ya Juga Kedua Biasanya Pada Masuk Di Mate Oce Ada Masalahnya Sehingga Terlalu Banyak Kerjanya Jadi Saya Lebih Senang Menggunakan Yang Dua Cara Tadi Reboll Atau Ganti Ya Dua Cara Itulah Menjadi Pilihan Saya Dan Untuk Itu Pastikan Juga Pasta Yang Digunakan Itu Benar Benar Pastanya Kualitasnya Cukup Atau Sangat Baik Untuk Pastanya Sehingga Panas Yang Diantarkan Di Chipset Itu Dapat Diserap Oleh Headsink Dan Ditipkan Oleh Fan Sehingga Panasnya Bisa Keluar Dengan Sempurna Dan Fannya Atau Headsink Juga Diperhatikan Debu Debunya Dan Lebih Baik Ini Tetap Lakukan Perawatan Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Ya Penggantian Pasta Atau Pempersihannya Itu Untuk Menjaga Keawetan Pada Chipsetnya Oke Teman-teman Sekian Dulu Vlog Kali Ini Dan Kita Ketemu Lagi Di Vlog Berikutnya